Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ingin mereview mobil Nissan Grand Livina tahun 2015 sekaligus aku ingin menawarkan kepada kalian semuanya yang sedang ingin cari mobil Grand Livina untuk mobil satu ini tuh cocok banget dibawa untuk perjalanan jauh ya untuk shopping atau untuk hangout sama temen-temen kalian semuanya atau berpergian sama keluarga ini sangat oke buat temen-temen dan saudara aku semuanya jangan lupa untuk klik tombol like subscribe nya dan jangan lupa untuk share video-video dari mobil kami ya dan buat temen-temen dan saudara aku semuanya saksikan video ini sampai selesai temen-temen dan saudara aku sekalian jadi pada hari ini aku ingin mereview mobil Nissan Grand Livina tahun 2015 berwarna putih yang sangat cantik menawan dan pada saat membeli mobil second ya hal yang paling harus diperhatikan yaitu bagian interior exterior dengan semua sisi mesinnya bagian mobilnya seperti apa jadi aku ingin ngajak kalian semuanya yaitu mulai dari pertama yaitu tampilan depan untuk tampilan depannya ini kita bisa melihat dari bodinya tampilan depan ini ya bagian atas ini beraksen chrome wheel yang beraksen chrome ini sangat sangat menawan karena dia menyambung juga dengan lampunya bagian headlamp jadi bagian headlamp ini juga memberikan kenyamanan pada saat berkendara yaitu mampu menerangi cahaya pada saat kegelapan-kegelapan tertentu selain itu di bagian bumpernya ini kita bisa melihat bahwa nah ini dia terdapat ada fog lamp dan bumpernya ini yang memberikan kesan yang sangat gagah dan dinamis kemudian di bagian sampingnya untuk bagian sampingnya sini ya ada juga lampu lampu sen yang menendakan ya untuk belok kiri kanan kemudian bagian bannya bagian bannya ini ya masih sangat kokoh bagus nggak ada kendala insya Allah saya pakai dan selanjutnya ya kita lihat dari sisi mobilnya di sini bahwa di bagian bawahnya di bagian bawahnya ini terdapat ya model yang memberikan kesana sangat unik dan di bagian atasnya juga ada rak dan raknya ini terbuat dari bahan mobil yang sangat kokoh ya enakkan kita tahu ya bahwa Grand Vina ini ya terkena dengan mobil yang ini mungkin buat kalian semuanya ingin membawa sesuatu barang namun ya kurang memadai di bagian ini ada mobil kamu bisa menetapkan di atas bagasi atas yaitu di bagian atasnya dan selanjutnya di bagian belakangnya nah untuk tampilan belakangnya ini tampilan dari bempernya sendiri ya ya ini dibilang sangat bagus semua teman kokoh dan untuk bagian lampunya lampunya ini ya menyambung dengan bagasi ya pintu bagasi belakangnya dan untuk masalah lampunya ini insya Allah nggak ada kendala masih berfungsi dengan sangat baik tuh di bagian teman dan saudara aku semuanya yang masih ingin menyaksikan video ini tonton terus yang ingin membeli mobil ini taksikan video ini jangan sampai kamu skip dulu selanjutnya kita akan membahas bagian interior dari mobil Nissan Grand Vina tahun 2015 untuk kombinasi warna yang ada di dalam interior ini berwarna gelap dan terang namun untuk ini dia sedikit berbeda dari umumnya berwarna hitam dan warna coklat muda dan untuk melihat bagian dalamnya sini terdapat kasi yang di dalamnya sudah ada buku panduan dan beberapa keterang-keterangan dari mobil ini selanjutnya maaf di bagian tengah kita menemukan ada sistem hiburan yaitu masih berupa CD teman-teman dan di atasnya juga ada AC yang mana AC ini juga cukup dingin berfungsi dengan sangat baik dan di bagian bawahnya ada beberapa pengatur panel AC nya dan untuk ini mobilnya transmisinya metik dan kemudian bagian joknya bagian joknya ini dengan bahannya sangat berkualitas sehingga mampu memberikan kenyamanan pada saat perjalanan dan bagian depannya sini terdapat setir yang mana menggunakan bahan kulit sehingga sangat nyaman saat berkendara dan berikutnya di bagian tengah ada TV jadi dia secara otomatis dan ini menggantung teman-teman dan untuk bagian tengah dan bagian belakang bagian kaki-kakinya ini ya cukup sangat luas tidak ada kendara serta selain itu di bagian setiap kursinya ini juga terdapat seatbelt yang mampu memberikan keamanan dan juga dilengkapi dengan dual SLS airbag ya sehingga pada saat ya terjadi isiden yang didadakan ya tidak diinginkan mampu memberikan keselamatan pada saat berkemudi selanjutnya aku pengen review bagian mesin dari mobil Grand Livina seperti apa sih ayo kita cek bareng-bareng jadi waktu tampilan soal lainnya ya untuk kondisi mesinnya dari soalnya ini cukup oke enggak ada kendaraan enggak ada masalah dan untuk bagian kerangka-kerangka mobil nah dari mesinnya ini terbilang masih sangat seperti baru sangat bagus teman-teman mungkin buat kalian yang masih belum percaya bisa cek langsung aja bagian oli bagian akingnya juga terlewat dengan sangat baik radiatornya berfungsi dengan sangat baik yang bagian mesin-mesin bagian dalam disini ya berfungsi dengan sangat normal dan di bagian atas ini apronnya terbilang masih sangat pokok dan insya Allah mobil ini tidak bekas insiden jadi aman untuk dibawa keluar kota juga sudah siap pakai terima kasih 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 kamu tinggal klik di playlist kami yang satu ini jadi aku mohon pamit undur diri dulu apabila banyak salah katanya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Wr. Wb